oke balik lagi di podcast bikers bener kan bikers ya Nah gue Megan sekarang narasumber ini ya gue Boy biasanya dipanggil Boy deh pahmi gaudah Boy aja Ahmad ya iya banget Bang Ahmad biasa dipanggil Boy karena anak jalanan ya siap tinggal di jalanan kan agar oke tapi pertanyaan untuk Boy kenapa CBS ya kalau kita yang kerasi berpasti karena kenceng dan telemah tempat tapi kalau pakai mode comfort coba lawan R25 ntar nanti lu gigi dua tapi sekarang ya kalau diganggu ya oke kenapa Boy masa itu doang ya kalau ditanya sih pasti gue demen karena mandi bilang sih ya rajanya dua setengah ya sebelum ada jet kayaknya ya sama beri modelnya juga gue demen banget sih emang dari facelift ini ya body depannya kayak kayak racing banget luknya tuh gue emang demen-demen baci sama luknya sih kalau mau luknya nah untuk bopos itu kira-kira lu pernah maka R25 nggak mau pernah nggak pernah pakai pernah cuman gua pernah punya Iya maksudnya lebih enak bopos kalau menurut tuh lebih enak sih lebih enak R25 ya soalnya kalau buat saya bertukai pegelnya berasa banget karena dia ini sih ya under yoke iya di bawah segitiga setengah Oke ini Boy ngomong-ngomong motor lu CBR nih udah beberapa yang dimodif kira-kira apaan aja nih yang dulu ganti ya kalau buat ganti ya biasa sih paling perkarbonan dikit anti-copling sama strem sih paling udah situ aja nggak bingung sama ripen bodi ya ripen dipenan ya dipen bodi tadi warna aslinya warnapa hitam doff warna aslinya hitam tapi diri pen putih iya dibatpa polis yang nonton Enggak Pak ini hitam rangkanya masih bisa diitamnya dikit ada hitamnya itu sparkbor karbon hitam masih masuklah nah selama lu pakai CBR ini Boy apa yang lu ngerasa udah enggak enak atau apa gitu gue yang buat paling enak sih cuman panasnya sih motor gampang buat overheatnya emang mau jalan macet dikit udah langsung naik barunya panas sih masalah gue bersih itu dosis pemesan ini lebih panas ya betimbang R25 sih masih toh kalau sih lebih enak ini panas cepat naik parahnya dan sukanya eluh Oh ya kanya lagi bisa karena ada modenya sih dan R3 mode deh ada convert sport atau sport plus R25 nggak ada ya karena ini R25 tradisional gitu ya ya bedanya aja masih analog nggak full digital Ayan dan untuk apalagi nih Boy nih biar panjang nih kita nih apa ini dibahas ada cerita enggak dari lu pakai CBR pernah ganti apa tiba-tiba gimana atau gimana gitu kau simpon sip ke modifan lebih kayaknya lebih ke itu dari niat awalnya cuman mau pakai ingin cuman ripen aja udah main banget eh kencangan lebih berguna sorenya jadi modifan ya pasti awal modif kayak ini dulu iya tadi cuman ah di karbon satu kayak cakep nih cuman rembet gitu udah jadi kayak ya kakak langsung dari begini juga lu masih pengen modif kasih banyak banget ke asing kurang kuasa kalau mau dipotor buat modif tuh nggak ada puasnya terada aja yang baru terus pengen merubah pasti lu juga ntar tiba-tiba karena kalau bosan itu bukan ganti motor tapi ganti konsep ganti part-partnya sih ganti konsepnya gue setuju akan hal itu jadi kalau lo emang sayang banget yang mau motor lo begitu lu udah bosan lu bukan ganti motor ya lu ganti konsepnya seluruh dipenagi kan boleh oke pastilah kenapa lu warna putih ungu lu suka warna ungu Oh apa suka janda waduh kasih kan lu udah nikah maaf dulu sih depan karena ada warna putihnya ya tadi tersebut juga terspirasi dari CBR anak Bandung si tadinya juga warnanya putih ungu berikut kayak waduh ganteng parah sih daripada itu kayak bosan gitu itu warna apa yang dianime Dragon Ball siapa yang putih ungu itu dari situ waduh Vigeta eh boleh bukan bisa anjir iya kan iya putih ungu pas banget putih ungu jidatnya ungu iya putih emang pas disitu nah paling jauh bawa motor kemana nih kemasi terakhir turing sama tim unsi itu ke ujung genteng sih itu sama gue juga tuh iya malu iya malu juga masih lagi ujian tinggal lu ngerasain turing bawa ini apa yang ngasih ya pegangnya tapi lu enjoy aja kan enjoy sih enak gua setelah perjalanan enak apalagi balik pas sudah masuk ke jalur cikidang tuh si kadang woy woyред angka i couldadah udah kan hebat siang deh naik curung liuk?? ndak pakai sport kalau pagi apa nemu disono pagi terus sepi itu cikidang memang so farah enak buat buat kita pengguna motorsport tuh kayak adem aja gitu ya kan jadi capek yang tadinya tuh dari parung kuda parung kuda tuh yang udah parah banget maksudnya tuh truk-truk segala macem begitu nemu Cikidang nih paginya buh kebayar nah siap lagi viewnya itu aduh tanjakan dini apa gitu udah sampai ah udah parah sih itu viewnya itu bagus banget bikin ntar ini capek juga kayak wajib muda langsung naik banget gitu semangat gitu itu lu ke pas ke ujung genteng habis bensin abis bensin PP tuh gue dua setengah kurang lebih 250 ribu pertama pertama nah itu pakai moda sport aja buat aja buat aja ya paling kalau soalnya emang aja mau buat sport plus berarti lumayan kehitung irit ya lumayan lah lumayan lah dua setengah PP itu jarak berapa ratus kilo sih ke ujung genteng tuh kurang lebih ke tiga ratusan deh kobe kayaknya garam sampai 400 ya kalau pulang balik ya berarti ya per liter juga eh berapa kilo ya 30-an-20-an ya bisa bisa dapet ngasih 20-an deh kobe perliternya per kilonya tuh liter kilo Iya dia bisa dapat 20-an lebih Nah itulah kenapa yang tadi diklaim sama boy ini motor tercepat di dua setengah tapi bensinnya juga irit asli bisa di setting mau pakai mode apa apalagi kalau lu pakai comfort mungkin bisa lebih lebih irit cuman larinya boyo sih emang kayak mending pakai ini juga lu pernah sekali-kali sehari lu pakai comfort aja pernah sih pastinya apa tuh kayak pakai motor apa tuh bahasa kayak bawa R15 sebelumnya sih gue udah sama gitu jadi mentok di bro gue maksudnya kayak pas mode comfort lu coba bejek oh belum pernah sih gua nggak pernah becek di comfort selalu di sport kayak misalkan lu lagi janet udah harus pindah gigi gitu di berapa sih gua nggak pernah ngasih sorry singa macet-macetan jadi kayak udah buru dulu langsung naik aja tiga kali cobain boy kalau jangan sepilih coba pakai kompor kurang lu pecut lagi tuh bahasa beda banget itu udah dikompok tidur ke sport seleseng beda asal saya untuk perawatannya gimana Boy kira-kira perawatan untuk perawatan lu atau perawatan mesinnya menurut lu agak ribet nggak dari saya bayarin kok perawatan sih nggak terlalu sih kan gue langsung kalau service tuh karena ambil paket aja udah yang sekaligus paket panas ayo harus dua nah isi gue kok pakai sih itu kalau bensin atau eh kalau ganti oli gua per 1000 km ganti per 1000 km tersebut ganti iya termasuk berusaha ya karena cepet panas makin yang ganti oli seribu karang ribu aja itu gue juga bisa sampai tiga bulan empat bulan selalu terjadi apa tegur-tegur yang yang bikin cepet panas eh oh itu ada pasir-tegur nah itu bikin cepet panas tuh nggak tahu tuh oli busan hid untuk perawatan hari service lu pernah ganti part-part yang agak ribet nggak kayak misalkan lu contoh misalkan kayak hal kecil lah kayak selang bensin misalkan ganti itu hibet ya maksudnya begitu mesin di Honda tuh Indian apa enggak gua kayak masih contoh sih gue kabel kopling ya gue nyari yang ori tuh kayak rada susah kemarin jadi gue iya ya kan kemarin kabel kopling sempet putus tuh gak gara-gara ganti kopling gue nyari di omongin BB dulu tuh enggak bisa beda fix buat putus anjir nah tuh nggak disitu gue nyari coba-coba nyari di bengkel-bengkel Honda udah deket rumah gitu nggak ada yang ori pada aftermarket ya udah akhirnya gue ini cari aja di online jadinya belinya jadi online Iya gue jadi bikinnya yang online bener-bener ngemuk kagak nemu gua udah honda gue samperin gak kamu gue pernah potus juga kali kopling sih sama ngasih tadi kopling-kabel kopling eh masing-masing gue juga kemarin betul kali kopling soalnya gue ganti sama rumah-rumahnya itu punya bukan jadi ganti kabelnya doang kok ganti kabelnya doang mungkin banyak di mana-mana juga ada cuma gua rumah-rumahnya kalau gue cuman talinya aja makanya gue pakai yang 50.000-an bisa gitu Hai eh lagi nih Boy Keka kalau bahas tentang CBR uh banyak sebenernya cuman bingung juga bahasnya apanya banyak kelebihannya ada banyak kekurangannya juga kekurangannya kekurangannya itu panas banget sih emang masa panas doang Oh iya bingung kurangannya apalagi dikati boros bisa di setting kan iya terus ah kalau untuk misalkan lu mau ngebor up tuh agak banyak nggak gitu loh yang diganti banyak sih gue udah sempet nanya itu kalau mau bor apa tau ya minima kemen mesin itu udah banyak sih nggak mungkin juga gitu kalau kita mau porting atau apa kayak nanggung gitu ya kalian motor mesin itu mesin sekali misalnya ada yang ganti cuman itu ganti mesin seber 600 Oh saldibir saldi-saldi boleh boleh coba tar gue ada mesin ada kepengen ganti enggak belum sih belum sempet belum iya tapi pengen nanti kalau pengen sih pengen cuman ada ganti atau menem atau nambah pengen sih absesi nambah apa ganti Oh nambah nambah-nambah cuman kode rezeki nya kok ada ya udah tuh tambah jadi yang diatasnya lagi cari aja di sini di mana-mana ada di ski hai 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 ada yang ketawa tuh ini setan apalagi ini ini kita bahas padu soal CBR untuk touring ya tadi begitu lumayan irit ya 300 lebih tiga kurang lebih 300 km itu habis bensin 250.000 ya dan itu di mode sport bukan kadang-kadang sport Hai nah untuk dari segi handling atau apa maksudnya lu on over atau gimana itu enak-enak sih enak sih soalnya kan saya betul juga nih kayak lebih kecil dari dua setengah-dua setengah lain bodinya kayak lebih ramping jadi kayak buat ramping kecil buat gil-gil tuh lebih enak sih kok menurut gue ya soalnya emang bodinya ramping dia jadi dapet gitu filenya kalau buat miring-miring yang lu rasain ketika cyber 150 adeknya mirip sama saya baru setengah apa tuh gimana ya dibilang mirip sih emang iya cuman beda ya tadi ngapas dia pernah ada 150 padahal suaranya udah beda gitu lihat ada pipanya yang longok ini dari satu B2 pipanya nah ini testnya mana nih Oh iya susan ganti 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 terus Oh ini ada-ada pake nama susan santok Oke jadi itu jawaban Boy kenapa R25 eh kenapa R25 kenapa saya berdua setengah karena satu tadi ganteng dan performanya sih ya performanya kencang asli dan kekurangannya panas cepet panas berarti radiator lu gedein lagi nah asli sih gendong radiator sih iya di gendong radiator lagi gedein lagi pake Bipro usah abis itu ternanggu udah rezekinya mah kita ganti ya ini ya jadi itu aja untuk podcast bikers kali ini gua megantara cabut dan gue Boy Oke selamat ketemu lagi di podcast by guys bye-bye bye-bye abone ol